Aku pasti akan jemput kamu dari sana Kemudian Mario pun berusaha menenangkan Alia Dia mengatakan kalau dirinya akan segera menjemput Alia dari sana Dan tentu saja Alia pun pastinya seneng banget ya mendengar kata-kata Mario Kemudian Mario mengatakan kalau dia mau menyelesaikan urusannya terlebih dulu Dan Mario juga akan menyelesaikan urusannya dengan Alia alias Alisa asli Kemudian mendengar kata-kata Alia disini dia pun langsung kaget ya Tentu saja dia heran kenapa ada masalah apa Mario dengan Alia alias Alisa asli Dan tentu saja disini Alia pun jadi kepo ya sebenarnya ada apa dan apa yang Mario tahu tentang Alia palsu alias Alisa asli Dan ternyata-ternyata Mario tuh juga rada-rada curiga ya dengan kelakuan Alisa alias Alia palsu Dan tentu saja disini Alia pun sekarang mengerti ya ternyata Mario pun juga tahu ya kalau ada yang aneh dengan Alisa Dan gimana ya nanti kalau dia tuh tahu kalau itu adalah Alisa istrinya Dan tentu saja gara-gara ngobrolin soal Alisa alias Alia palsu itu suasana pun jadi gak nyaman lagi Kemudian akhirnya Alia pun membahas pembicaraan yang lain dan dia meminta kepada Mario untuk membahas hal yang lain dan gak membahas soal Alia Kita fokus soal kita aja Alia gak mau ya mereka tuh ngebahas soal Alia palsu ataupun Alisa yang sebenarnya Pokoknya dia tuh mau fokus urusan mereka berdua aja Aku juga Dan tentu saja akhirnya pembicaraan pun ditutup ya soal Alisa alias Alia kawin Saat ini yang paling penting Kemudian Alia pun mengatakan kalau saat ini yang paling penting dalam hidupnya adalah mas Mario dan juga anak-anaknya Tentu saja Mario senang ya mendengar kata-kata Alia Dan tentu saja ini adalah kata-kata yang membuat hati Mario menjadi adem Pastinya bahagia banget ya mendengar Alia bilang seperti itu Dan ternyata-ternyata disini Alia tuh nguap ya dan Mario tau kalau Alia tuh sudah mengantar Kemudian Mario pun meminta kepada Alia untuk beristirahat Tetapi disini Alia tuh ternyata punya satu permintaan pada Mario Alia meminta supaya handphonenya gak usah dimatiin Waduh-waduh sweet banget ya jadi handphonenya tuh gak boleh dimatiin Dan Mario pun juga mengatakan siapa juga yang mau nutup telponnya Kemudian dia pun meminta Alia supaya berbaring dan biar Mario bisa menatapan Kemudian Mario pun mengatakan kepada Alia Jangan matikan handphonenya supaya aku bisa melihat wajah cantikmu Ya udah Kemudian kalian bisa lihat ya betapa sweetnya Mario dan juga Alia Kemudian mereka pun sama-sama meletakkan handphonenya di atas meja Kemudian Mario mengatakan supaya dia bisa ngeliatin Alia terus Waduh-waduh dan kalian bisa lihat ya dengan semangatnya Alia pun meletakkan handphonenya di atas meja Dan memang sungguh-sungguh kebangetan ya bucinnya mereka berdua tuh bener-bener kebangetan Kalian bisa lihatnya mereka pun saling berpandangan melalui video kok Dan kalian bisa melihat ya disini Alia memandangi Mario dan begitu juga Mario yang terus memandangi Alia Wah so sweet banget ya pokoknya serasa tidur bareng walaupun berpisah tempat Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dan makin terikut bucin-bucin ya Mario dan juga Alia Wah memang so sweet banget ya sweet banget semakin berpisah kok malah semakin lengket Simak kelanjutan tertawa hati hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Google juga Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye bye